Inilah visual proses penyeluruhan BLT BBM di Pulau Makalehi yang adalah salah satu pulau terdepan oleh petugas TKSK dan kantor dengan menggunakan perahu. Meski kondisi laut bergelombang cukup tinggi, namun petugas tetap semangat untuk menyalurkan BLT BBM ke keluarga penerima manfaat di Pulau Eksotik tersebut. Setidaknya butuh satu setengah jam bagi petugas dari PT. POS Indonesia dan Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan tiba di pulau terluar yang berpatasan langsung dengan negara Filipina. Total ada 43 keluarga penerima manfaat yang menjadi penerima BLT BBM di Pulau yang memiliki sebuah danau indah. Tiap KPM menerima total Rp500.000 uang tunai dengan rincian BLT BBM Rp300.000 dua bulan dan BPNT Rp200.000 untuk satu bulan. Kami ucapkan kepada Bapak, Presiden, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Ciawta Golandang yang membantu memantau dalam penyaluran di Pulau Makalehi. PT. POS Indonesia, pendamping sosial yang ada, akan ucapkan terima kasih. Selain Pulau Makalehi, petugas dari Kantor POS dan Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan juga menyeluruhkan di pulau lainnya seperti Buhias, Tapile, dan Pahepa. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.